Kali ini kita akan membuat sebuah kunci kontak menggunakan kabel RCA sepertinya teman-teman Paling bebas mewarna guning, mewarna merah, mewarna putih itu sama aja Yang pertama kita harus kupas dulu bagian karetnya seperti ini ya Menggunakan cutter atau berbahan yang pisau juga boleh ya Untuk mengupasnya seperti ini teman-teman ya Ini saya percepat karena biar tidak terlalu lama untuk membuatnya ya Seperti ini Ini kita kupas menggunakan cutter Oke ini ada yang berbahan kuat, ada yang berbahan lentur ya teman-teman Jadi bisa kita bakar seperti ini Menggunakan korek api Kemudian kita tarik menggunakan tang Supaya bisa cepat untuk bersihnya Nah seperti ini Di dalamnya ada dua kaki ya teman-teman Ada dua kutub Yang nanti akan kita solder Di sini ada bekas timahnya Kita harus bersihkan dulu ya Sebelum kita solder Nah seperti ini Kita bersihkan dari karetnya tadi Kita klik dulu karena ini menggunakan colokan yang lama Jadi ini kita akan membersihkan bagian-bagian korosinya Sebelumnya kita harus cek dulu menggunakan apometer Kita amplas dulu tadi Oke Karena ini jacknya sudah lama Oke Ini masih berfungsi teman-teman dengan baik ya Jadi kita tinggal solder aja Nah ini kutubnya bisa kalian lihat Untuk negatif ini dari luar ya Yang pelat luar Sedangkan untuk positifnya Di tengah-tengah yang tunggal itu tuh ya Itu adalah positifnya Namun kita juga harus memerlukan Ini rumah jacknya Kita dapatkan dari bekas amplifier yang sudah tidak terpakai ya teman-teman ya Oke Kalau ini bisa dapat dari dpd bekas atau tv bekas ya Yang di dalamnya terdapat konektor RCA Nah seperti ini Kita potong dulu yang bagian PCB nya Nanti kita hanya perlu konektornya aja Oke teman-teman Jadi ini kita tinggal rapihkan Sampingnya juga Jangan sampai ada bekas jalur tebaga Yang menggantung ya Kita bersihkan menggunakan akatar seperti ini Sebelum kita solder Kita cek dulu Ini sudah pas Teman-teman ya Setelah itu kita siapkan juga kabel Lalu kita kupas teman-teman ujungnya seperti ini Nanti kita akan kasih timah sedikit Kita akan solder ke konektor RCA nya Ya seperti ini Ini berhubung disitu minim alat untuk mencapitnya Jadi saya simpan di atas tang lipat seperti ini Jadi ini kita kasih timah dulu di bagian konektornya Supaya nanti untuk penyolderan bisa rapih teman-teman ya Jadi langsung menempel gitu aja ya Jadi matang ke timah atau solderan ya Oke Sekarang kita kasih timah secukupnya Kemudian kita kasih timah juga di ujung kabel ya Kayak gini Kita solderkan ke konektornya teman-teman ya Oke Nah seperti ini kurang lebih ya Jadi untuk penyolderan kalian bebas Mau cara pakai apapun juga Asal ini di bagian belakangnya Karena di bagian soket ada dua jalur Yang positif dan negatif Nanti kalian kasih kabel yang seperti ini Jadi kalian jumper aja Ini saya pergunakan kabel yang dalamnya agak kuat Dengan jumlah dua kabel ya Kemudian saya anyam ya Biar lebih rapi lagi Kemudian nah ujungnya kita akan kupas juga Nah seperti ini Sama dengan cara yang tadi Yang pertama ya Nah seperti ini Kita solder ya Oke Kita kasih timah secukupnya aja Yang penting ini matang ya Timahnya menyebar ke ujung tembaga di kabel Nah seperti ini Kita akan solderkan juga ke bagian konektornya Nah kemudian kita harus siapkan juga kabel Yang diperuntukkan dari rumah konektornya Nah ya Nah kita siapkan juga kabel Selesai lidi Kita kasih timah juga Untuk warna kabel bebas Kalian tentukan yang penting Banyaknya dua Dua buah ya Oke Kita akan kasih timah dulu di konektor Rumah konektornya ya maksudnya Nah seperti ini Supaya nanti pada proses penyolderan Itu lebih matang Ya bisa nempel dengan cepat Karena kalau misalkan kita tidak kasih timah terlebih dahulu Nanti dalam penyolderan itu agak susah ya Teman-teman bisa ngikutin juga Cara ini Langsung sambil nonton videonya ya Oke Kabel pertama sudah berhasil kita pasangkan Kita hubungkan kabel yang kedua Nah seperti ini Untuk letak Dari kaki atau pin Pada rumah konektornya Kalian tentukan menggunakan apometer ya Karena ada tiga pin Yang satu tidak dipakai ya Hanya dua saja yang dipakai Nah selanjutnya kita siapkan juga lem lilit Lem pakar rata ya Kayak gini Supaya tidak terkena air Nah seperti ini ya Kita gulung di belakang bekas penyolderannya tadi Oke Kita kasih Sesukupnya aja ya Karena keratu terlalu banyak Nanti akan mengganjal pada Ini Konektornya Ya Nah seperti ini Kurang lebih cukup ya Nanti kita tunggu dulu agak keringan Nah untuk sampingnya juga Kita kasih Ini Oke Ini sudah mulai kering Dan kita kasih lakban ya Nah seperti ini Untuk menghindari Terjadinya Apa namanya ya Masleting ya Takutnya nanti Kaki pada rumah komponen ini Menempel pada ground Karena ada Beberapa Kendaraan Yang Di kunci kontaknya Tidak boleh menyentuh Ground ya Oke Nah seperti ini Oke Ini sudah kelar Oke guys Jadi kali ini Kita akan eksperimen lagi Menggunakan kabel RCA Dan konektor yang sudah Tidak terpakai ya Teman-teman ya Jadi ini adalah Salah satu motor Yang akan kita eksperiminkan Nah ini pemiliknya Nah iris Halo Jadi sore kali ini Kita akan Bikin kontak yang Tidak biasa Pada umumnya ya Menggunakan Konektor RCA Seperti ini ya Ini tadi sudah kita rakit Jadi kita mau pasang langsung Pada motornya Ini memang Jadi ini disambungkan Bebasnya penyambungan Nah Coba Oke untuk Positif dan negatifnya Ini bebas ya Karena ini fungsinya Untuk menyekelarkan saja Teman-teman ya Oke Oke Ini keren banget Teman-teman ya Karena ini Kunci kontak tercanggih Di dunia Ya Menggunakan kabel Seadanya Kemudian Kita akan Tes sekarang Ya Menggunakan Konektornya Kita bisa dipasang Kunci kontak Nah Itu kunci kontaknya Oke Motor sudah hidup Sekarang teman-teman ya Ini benar-benar Simpel sekali Oke Jadi memematkan Barang yang Seadanya Murah meriah Ini tinggal kasih Lakban saja Biar Bisa Dikedalamkan Untuk kabelnya Jadi ini nanti Kita kasih Solatip Dan nanti Kabelnya bisa Dikedalamin Sisanya ya Oke Gimana Ini Motornya Sudah canggih Oke Ini Menggunakan Kabel RCA Kalian bebas Menggunakan Kabel yang Berwarna merah Kuning Atau putih Ya Karena Fungsinya Nanti Untuk Menyaklarkan Saja Keren Sekali Teman-teman Ya Oke Oke guys Jadi ini Sudah Kita kasih Solasi Jadi Biar aman Kek Konslet Ini Bisa Kedalamin Kabelnya Nah Biar Lebih Simpel Nanti Cukup Konektornya Yang Terlihat Nampak Luarnya Nah Seperti Ini Jadi Untuk Kunci Kontaknya Sendiri Ini Aman Kalau Ilang Pun Bisa Bikin Lagi Teman-teman Oke Ini Sudah Mantap Selamat Bertugas Untuk Ngeris Ini Mau Dinas Dulu Oke Terima kasih Banyak Terima kasih 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 Terima kasih